Ini adalah kegiatan kita menyelenggarakan suap masal di sebuah kawasan industri. Itu rencananya kurang lebih 12 ribu karyawan dari 67 pabrik yang ada di sini. Ini merupakan satu kolaborasi kerjasama antara Satgas Provinsi, kemudian juga Satgas Nasional, BNPB, kemudian juga dengan pihak PNI, dengan Polri, ini kerjasama semua. Jadi ini logistiknya, alat tesnya itu kita dapat dari BNPB melalui PT ACR yang ditunjuk oleh BNPB untuk pengadaan 12 ribu alat tes. Kemudian tenaga kesehatannya ini dari Satgas, dari Satgas Kabupaten dan juga bekerjasama dengan Provinsi. Nah kemudian di sini pihak TNI bersama-sama, bersama-sama ikut mengamankan ini. Dan Alhamdulillah dengan peristiwa hari ini saya bertemu dengan Pak Danrem, kemudian dengan Pak Kapores di sini. Insya Allah ini kedepannya juga kita akan terus berkolaborasi untuk bisa melakukan testing-testing yang lebih banyak lagi. Pak untuk hari ini berapa banyak orang yang ikut? Hari ini 2 ribu, jadi rencananya kita seminggu ke depan lah, setiap hari ada 2 ribu. Nanti kok kalau hasilnya ada yang positif itu, nanti penanganan karangnya? Itu sudah ada SOP-nya ya, jadi kalau penanganan yang positif itu sudah di, apa artinya ada nanti di tracing, di lacak, kemudian yang positifnya juga tempat isolasinya sudah disediakan oleh. Ini kolaborasi dengan kawasan industri sendiri. Jadi kedepannya beberapa hari Pak rencana? Suat dinaikan sampai 12 ribu? Ya semingguan lah, 6 hari lah. Kan kita targetnya 12 ribu, ini sehari kapasitasnya 2 ribu. Kalau jadi kawasan 12 ribu, Pak ada rencanaan depan? Ya, tadi saya sudah bicara dengan LO ya, dengan Pak Asep. Ada misalnya nanti kita akan ada kawasan industri misalnya di Sulawang, ya laporan dari, ya minggu depan ada di Jababekang, mungkin kita ke kawasan-kawasan lain-lain, kita berkolaborasi sebetulnya. Apakah akan diputuskan di industri dulu atau apa? Sementara ini kita industri, nanti akan juga ke segmen yang lain.